Kiai Kolil kedatangan Kiai Salim. Kiai yang sangat sepuh. Begitu sepuhnya, bahkan kalau mau membandingkan secara sekilas saja, wajah Kiai Kolil terlihat masih kinjis-kinjis ketimbang Kiai Salim. Meski lebih sepuh, namun Kiai Salim mengakui keilmuan Kiai Kolil. Meski jadi tokoh di desanya, Kiai Salim tetap mengikuti Kiai-Kiai yang dianggapnya punya ilmu lebih mumpuni. Kebetulan Kiai yang dianggap mumpuni itu salah satunya Kiai Kolil. Itulah kenapa, sore itu Kiai Salim sowan ke kediaman Kiai Kolil. Kang, aku ini sudah sepuh. Paling sebentar lagi juga mati. Tapi beberapa hari kemarin aku dengar ada fatwa yang dikeluarkan Kiai Bahron bahwa rokok itu haram. Lebih-lebih lewat majelisnya Kiai Bahron, dikeluarkan maklumat fatwa haramnya rokok pula. Wah, wah, kata Kiai Salim ini. Kiai Kolil cuma tersenyum. Padahal panjenengan itu perokok berat ya, bah? Tanya Kiai Kolil. Iya, kata Kiai Salim menunduk bingung. Lalu, sampean mau ikutin hukum rokok yang itu? Tanya Kiai Kolil. Nah, itu. Aku bingung. Kang Kolil, aku itu memang secara keilmuan belum ada apa-apanya sama Kiai Bahron. Tapi aku ngerasa juga belum ada apa-apanya dengan panjenengan, Kang Kolil. Makanya hari ini aku niat soan mau tahu pendapat Kang Kolil, kata Kiai Salim. Pendapat apa? Tanya Kiai Kolil. Iya, pendapat soal rokok. Menurut sampean, rokok itu haram atau halal? Tanya Kiai Salim. Kiai Kolil agak terkejut ditanya begitu. Tiba-tiba, tanpa ada rencana seorang sesama Kiai bertanya soal hukum rokok. Memangnya panjenengan siap kalau misalnya aku bilang rokok itu haram, bah? Tanya Kiai Kolil. Oh, jadi menurut sampean rokok itu haram, kata Kiai Salim. Tentu dengan nada sedih. Loh, bukan. Bukan begitu. Maksudku? Memangnya kalau fatwa itu keluar dari mulutku, panjenengan mau ikut? Bah, kata Kiai Kolil. Insya Allah, Kang, kalau sampean bilang itu haram. Mulai detik ini pula aku akan berhenti merokok, kata Kiai Salim. Kiai Kolil agak terkejut. Meski secara keilmuan Kiai Salim ini cuma Kiai kampung yang nguri-uri musalah kampung di desa, tapi kan semua orang juga tahu betapa salehnya Kiai Salim. Selalu konsisten menjadi imam musalah dan ngaji di kampungnya, bahkan sampai usianya sekarang yang sudah hampir mendekati kepala sembilan. Begitu Kiai Kolil akan bicara, tiba-tiba. Sebentar, Kang Kolil sebentar. Sebelum sampean mau keluarin fatwa soal hukum rokok, aku cerita dikit boleh, tanya Kiai Salim. Iya boleh silakan mbah, kata Kiai Kolil. Jadi gini Kang, aku ini kan memang Kiai Ndeso tuwe dan sudah ditinggal mati istri bertahun-tahun lalu. Hiburanku itu selama ini ya cuma rokok, Kang. Kalau habis salat, lalu ngaji bentar di musalah, aku ini suka rokokan diundakan musalah. Lah mau ngapain lagi, aku ini udah pensiun, anakku udah merantau semua, cerita Kiai Salim. Kiai Kolil mendengarkan, lalu aku ini denger fatwa hukum rokok haram itu, Kang. Wah, pusing saya. Hiburanku satu-satunya di dunia ini, akhirnya diharamkan juga. Sudah ditinggal mati istri, tua, harta nggak banyak. Lah kok yang saya suka ada yang mengharamkan. Padahal saya itu kan Kiai Kang, kata Kiai Salim. Kiai Kolil cuma terkekeh mendengar akhir kalimat itu, sambil membatin, emangnya kenapa kalau Kiai. Tapi Kiai Salim tetap melanjutkan. Masak iya Kiai nonton dangdutan kayak bocah-bocah itu, nonton film-film. Kan nggak pantas tuh, Kang. Makanya aku itu udah bersyukur banget bisa rokokan tiap abis jamaah salat di Musala. Kadang sambil tak pakai buat zikir pula itu rokok. Ingat Gusti Pengeran, kok bisa ya kebul-kebul begini aja bikin nikmat. Ajaib bener emang Gusti Pengeran itu, kata Kiai Salim. Kiai Kolil tersenyum lebar, sekaligus merasa menyesal tadi sejenak meremehkan Kiai Salim yang sepuh ini. Apa iya kalau diharamkan? Aku ini masih punya hiburan yang bisa bikin ingat sama Gusti Pengeran. Memangnya kalau nonton dangdutan gitu bisa ingat. Kayaknya kok nggak mungkin. Makanya itu aku soan kemari. Untuk cari kejelasan gimana itu, Kang, tanya Kiai Salim. Kiai Kolil mengangguk-angguk. Gimana, Kang? Tanya Kiai Salim lagi. Sudah mbah, buat panjenengan halal, kata Kiai Kolil sambil tersenyum lebar sekali. Lo kok gitu? Tanya Kiai Salim terkejut. Kiai Kolil lebih terkejut lagi mendengar Kiai Salim bertanya. Panjenengan ini pripun, bah, sudah aku bilang halal kau panjenengan malah tanya. Bukannya panjenengan harusnya senang? Tanya Kiai Kolil. Bukan begitu, Kang. Aku ini dari rumah sudah siap kalau sampeyan bilang rokok haram. Lako tiba-tiba halal begini kan aku jadi bingung tuh, Kang, kata Kiai Salim. Kiai Kolil tersenyum, semakin salut dengan Kiai Salim. Begini Kang, hukum rokok sendiri masih ikhtilaf antar ulama. Beda-beda, kalau Kiai Baron yang alim bilang haram, ada juga Kiai Syamsuri yang bilang makruh, ada juga Kiai Bisri yang bilang lain lagi. Mereka semua alim dan beda-beda hukum rokoknya. Beda pula fatwanya. Lah, menurutku kalau dengan rokok, panjenengan malah jadi aman di musala kayak gitu. Haya jelas aku bilang rokok itu jadi halal buat panjenengan mbah, kata Kiai Kolil. Kiai Salim tersenyum lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya di hadapan Kiai Kolil. Sekantung tembakau dan beberapa batang rokok tingwe yang sudah siap hisap. Mau Kang, Kiai Kolil tertawa.